itulah, orang pro audio ya? dasarnya dulu pro audio sekarang mah udah konsumer juga tapi bukannya kuliah psikologi rambut lu pake minyak rambut ga? pake pomet gitu kan? tapi buat yang punya rambut gua kangen gua ga kes itu loh, tapi ga kes itu TWX berarti kemungkinan TWS dong? itu nanti aja apa kabar? ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik dan ini adalah segmen Sinfonia yang namanya Bando Bincang Audio gua beruntung banget, karena hari ini gua ditemani oleh salah satu perwakilan dari brand yang top banget dan kesukaan gua, yaitu Aldoia Teknika nah gua ditemani oleh teman gua Bro Agus! tepuk tangan dulu ya? tepuk tangan, biar rame ya? biar seru, biar seru, oke ada ribuan yang nonton kan? tapi bener juga sih iya, nextnya gitu kan oke, gua mau langsung aja nanya nih ya boleh, siap Gus, Audio Teknika itu kan sebenernya awalnya kan terkenal sama brand yang fokus sama Pro Audio bahkan kemarin gua sempat ngobrol-ngobrol sama SK itu perwakilan dari Audio Teknika Asil Nenggara dia bilang bahkan dulu itu dipake untuk bunyi kayak Formula One gitu, super baik jadi buat nangkap bunyi-bunyi itu pake Audio Teknika nah berarti kan memang dia fokus sama Pro Audio betul nah sekarang kan udah agak beda nih gua taunya kayak barang-barang produk kayak itu tuh CKS50TW itu kan bukan Pro Audio lagi ya kan? nah ini ceritanya kayak gimana nih? sampai bisa kayak gitu? oke, kalo kita bicara histori ya histori dari Audio Teknika itu dia kan berdiri tuh dari tahun 1962 udah lama banget ya banget, gua udah lahir om kita belum lahir kita juga belum lahir ya betul nah, jadi dari tahun 1962 itu pertama kali dia produksi itu dari parts audio-nya aja jadi belum sebagai mic-nya, headphone-nya, jadi spare part doang yes, nah tapi dia lebih spesifik lagi om apa? dia lebih ke cartridge turn table oh, awalnya cartridge betul kayak ini kayak Grado dong ya, kurang lebih seperti itu jadi yang sudah ini kalo off the record-nya aja ya jadi yang sudah masuk ke pasaran mau dari brand apapun itu turn table-nya cartridge-nya sudah pasti di Audio Teknika yang buat dan produksi betul jadi, nah setelah itu berjalannya waktu karena permintaannya banyak dan banyak apa ya istilahnya kalo bahasa ininya coba-cobanya banyak larilah dia mulai ke microphone microphone lalu kemudian ke headphone lalu kemudian ke cable-nya cable nah, dari situ mulailah di produksi yang pro audio-pro audio dan akhirnya lari ke consumer nih belakangan ini dan consumer-nya pun lebih tidak menyampingkan yang pro audio-nya jadi tetap dibawa tuh jadi siniternya Audio Teknika yang di mana yang di pro-nya tetap dibawa ke consumer gitu maksudnya mereka tetap produksi pro audio tentunya tetap tetap mulai masuk juga ke pasar yang konsumer betul tapi kualitasnya tetap dengan kualitas pro audio-nya betul seperti itu jadi tetap quality-nya tetap dan tanda kutip masih excellent banget gitu betul seperti itu kurang lebih jadi siniternya Audio Teknika yang terkenalnya di pro tetap akan dibawa di barang-barang consumer-nya gitu walaupun itu hanya dari misal contoh dari materialnya contoh dari apanya quality-nya itu tetap akan dibawa pasti itu itu mulai-mulai kapan sih dari kapan gitu Audio Teknika akhirnya merubah soalnya setau gue kan memang dia fokus banget sama pro audio yang orang-orang yang memang khusus bekerja di bidang audio betul tapi sekarang udah dibuka ke semua orang yang mau dengerin audio bisa gitu betul jadi sebenernya itu sudah lama om kita maksudnya dari Audio Teknika-nya itu keluarkan barang consumer-nya itu sudah lama gak jauh lama ketika pro audio M-series-nya itu yang keluar itu tapi di awal-awal kalau yang dulu kan belum ada X-nya M50 aja M40 aja tanpa ada X-nya setelah itu beberapa tahun kemudian dikeluarin jadi itu Audio Teknika M-series itu kan udah lebih dari 15 tahunan ya itu salah satu produk yang menurut gue gue ngobrol sama teman-teman audio engineering gue pun itu masih pake masih pake M50 M50X itu masih pake sampai sekarang loh betul emang legendnya lah ya legend banget bukan kita bicara ada Audio Teknika ya tapi memang udah jadi rahasia umum lah ya jadi legendnya memang kalau lu mau ng-edit mau ng-edit audio itu baiknya sih kalau misalnya gak punya speaker ya udah lu pake headphone ya M-series biasanya jadi kayak standar gitu kan standar studio lah ya walau maksudnya kita bicara price juga kemudian kita bicara ya value for money-nya gitu ya kan ya maksudnya kalau di pro audio mau cari yang simple gak terlalu perlu budget yang mahal-mahal banget pasti pilihannya itu kan ke situ kan itu sih lebih ke situ dan akhirnya itulah cerita tadi yang memang akhirnya ngebawa Audio Teknika produksi barang-barang consumer karena memang Audio Teknika tuh melihat banyak sekali market di luar sana yang memang belum banyak tahu tentang Audio Teknika secara luas bener gak sih om? bener kalau kita bicara audio kan ada bicara bisnis juga jadi memang dari hal itu lah mulai lah dikeluarkan proyek-proyek atau produk-produk yang baru-baru yang memang bisa diminati di mohon maaf kuping orang yang awam ya betul kayak gitu sih ya bener juga sih gue tahu Audio Teknika karena gue memang dari dulu udah terjun di bidang audio kan musik apalagi gitu gue kalau misalnya perform ya pasti kan berhubungan dengan sound system dan biasanya pasti kalau ada monitoringnya pakai headphone atau pakai mic ataupun cable atau gitu-gitu jadi memang pasti yang tahu Audio Teknika dulu itu cuma orang-orang yang berkecimpu di musik ataupun audio pro audio tadi ya om? pro audio bener ya itu memang jadi memang ya sebenarnya banyak juga sih om kalau kita bicara sekarang juga banyak juga yang gak tahu juga Audio Teknika masih ada yang masih belum masih awam lah gitu yang awam betul apalagi yang baru tahu audio belakangan ini gitu ya nah itu mereka masih banyak belum tahu toh kalau misalkan gue gak gue kan tahu audio itu paling 6 tahun 7 tahun yang lalu ya sebelum 7 tahun aja gue gak tahu mungkin ya gitu ya Audio Teknika apa bener yang gue tahu oh audio nih pasti audio gitu ya sama Audio Teknika kan dari situ aja gitu tapi gue gak tahu brandnya mana gitu kan terus kualitasnya kayak mana gue gak tahu zaman dulu nah itu termasuk salah satunya apalagi belakangan-belakangan ini kan itu jadi jadi dari situlah maksudnya historicalnya kenapa dibuat produk-produk gitu dan kalau bicara audio ya kalau kita bicara audio yang pro nya sebetulnya bukan hanya Audio Teknika tuh bukan hanya sebatas di pro untuk yang ini aja om yang kalau kita bilang sound engineer mungkin ya ya sebenarnya itu lebih luas jadi kalau misalkan tadi yang si om bilang ada di Grand Prix apa Grand Prix sih ya yang buat Formula One Superbike gitu betul nah itu sebenarnya Audio Teknika ada juga banyak di Grammy Award microphone nya oh jadi dipakai juga audio teknika oh microphone nya itu audio teknika yang pakai apa maksudnya project audio teknika di Grammy Award itu lalu kemudian ada lagi salah satu gue lupa ya namanya jadi kayak ada di China gitu dia sama aja kayak model Grammy Award tapi lebih ke umumnya nah itu pakai audio teknika juga Cina loh jadi kalau misalkan kita bicara market ya di pro audio ataupun yang memang general tapi ke spesifik gitu ya jadi audio teknika itu asalnya dari Asia tapi udah ngelebar kayak Eropa ya iya udah luas banget betul padahal base nya sendiri kan audio teknika di Jepang ya Jepang betul 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 gue baru tau malahan itu gue pikir masih kalau nggak di Singapura di Jepang ataupun paling dekat mungkin di Cina gitu China Vietnam Vietnam oh Vietnam juga ada ada juga banyak sih sebenarnya kalau audio teknikanya cuman itu terselubung iya 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 oke nah ngomong-ngomong masalah harga nih ya oke harga nah harga nah ada beberapa orang berpendapat nih Gus barang-barang audio teknika katanya mahal betul gitu cuman gue juga perhatiin kalau kita bicara sama brand yang sekelas betul misalnya yang ya kita jangan ngomongin sama kayak yang chai fi chai fi yang entry level ya iya iya tapi kalau yang memang udah dalam tanda kutip mungkin kayak mulai agak ke pro audio memang malah menurut gue sih murah sih sebenarnya nah ini sebenarnya gimana sih kalau target pasarnya adotenica sendiri mau seperti apa oke baik kalau kita bicara harga ya om iya ya balik lagi sebenarnya tadi ada sedikit yang udah gue sampein jadi audio teknika itu ketika dia produksi dia yang paling utama yang dia bawa adalah audio quality for everyone itu udah pernyataan dari si founder nya si audio teknika langsung jadi dia sebut quality audio quality for everyone maksudnya buat semuanya dia buat tapi bisa affordable untuk semua orang bukan cuman orang kalangan tertentu aja iya yang bisa acceptable artinya buat temen-temen semuanya yang awam buat temen-temen semua yang audio feel ataupun yang sound engineer maksudnya yang pro banget gitu ya mereka bisa tahu ada kualitas di dalam sound quality nya tersebut entah itu kita bicara apapun ya dinamika maksudnya apa namanya suara-suara dari musik lah ya semuanya ya entah apapun itu tapi dia itu ada quality di dalamnya plus kalau si om coba apa namanya telah gitu ya dengan detail dari setiap produk audio teknika mau itu barang yang entry level sekalipun materialnya bisa dibedain deh coba sih om kalau kalau si om perhatiin gitu ya jadi makanya kita kalau bicara audio teknika barangnya mahal ya kita bisa bilang seperti itu tapi kalau kita bicara terlalu mahal enggak juga jadi kita memang kelasnya masuknya ke mid sebenarnya oh masuknya ke kelas mid betul kalau kita bicara ke apa segmentasinya kita memang kelas mid enggak ke high juga ya tapi lebih ke mid lalu kemudian yang kedua kita bicara value for money nya artinya disitu ada build materialnya quality build quality nya ya build quality nya kita masukin lalu kemudian dari sound quality nya kita masukin sound quality nya betul dan belakangan ini kan sudah banyak produk-produk audio teknika juga yang memang lagi ngikutin trend nya aplikasi sound apps nya ah apps nya betul betul walaupun pada awalnya gitu ya audio teknika berpikir tuh enggak mau bikin sound oh gitu awalnya enggak terlalu serius sama apps nya enggak terlalu serius makanya sampai saat ini pun kalau om perhatiin gitu ya apps nya enggak terlalu yang banyak gimmick-gimmick segala macam karena memang dari audio teknikanya langsung tuh pernah info bahwasannya punya apps ya kemudian apalagi dikeluarin yang namanya music equalizer ya ya itu akan berpengaruh ke sound quality nya ya sound quality dan ciri khasnya audio teknika ciri khasnya ya jadi ketika lu bicara contoh salah satu produk dia keluarin buat apa solid bass bener ya ketika lu kasih music equalizer walaupun pengaruhnya memang efeknya enggak sampai besar banget gitu ya tapi paling tidak itu ada perubahan ya betul dan marketing apa namanya name dari solid bass nya itu kan akan hmm berkurang walaupun makanya audio teknika tetap akan buatkan buat temen-temen yang memang suka brand nya suka sound quality yang lainnya tapi memang pengen ngikutin seleranya masing-masing pengen ngoprek lah istilahnya pengen ngoprek betul lebih kesitu sih kadang-kadang kan waduh ini kayaknya gue agak kurang nih travel nya misalnya ah gue naikin lah gitu pasti pasti ya pasti ada ya setiap ini kan enggak ada maksudnya enggak enggak ya memang seperti yang si om bilang percaya kuping sendiri ya betul itu yang paling gue inget sampai sekarang percaya kuping sendiri karena kan tiap orang beda seleranya ya iya kayak gue selalu pernah juga ngobrol sama beberapa temen gue ya kayak kita makan nasi padang aja gak semua orang suka nasi padang gitu kalau orang misalnya orang Sumatera dikasih nasi padang yang asin pedas suka begitu orang Jawa mungkin yang lebih suka manis kan agak aneh gitu kan jadi pasti sesuai dengan ininya sendiri ada porsinya masing-masing yes benar-benar benar-benar jadi untuk harga relatif lah ya relatif betul relatif tergantung lagian juga Audio-Technica mungkin ada entry level nya juga kan ada produk yang harganya langsung tinggi gitu tapi ada yang mungkin di entry level untuk pemula atau mungkin mau nyobain gitu betul-betul sekarang gue mau tau nih Gus Audio-Technica sendiri itu sebenarnya di Indonesia itu dipegang sama siapa sih? ada perusahaannya gak sih yang megang? perusahaan maksudnya apa? distributor? distributor maksud gue oke dari distributor kita ada ada yang pro audio beda sendiri tapi ada barang consumer yang beberapa pro audio dan juga analog nya itu dari PT Aksindo Info Tama Aksindo Info Tama betul jadi kalau misalkan ada beli produk kartu garansinya tertulis nama itu Aksindo Info Tama itu aman berarti original ada garansi dijamin lah ya maksudnya garansinya aman lah jadi soalnya itu penting juga sih betul kalau misalnya rusak kan pasti kita bisa kesana langsung bisa di claim ya banyak lah ya maksudnya ada brand-brand kan kadang-kadang kita bukan maksudnya mengecilkan gitu ya ada beberapa brand yang memang terkenal juga gitu kan tapi ketika after sale service nya itu agak kurang itu yang jadi masalah jadi kadang-kadang kan takutnya bikin nama jadi jelek gitu ya tapi kita dibantu sama PT Aksindo bisa bantu itu semuanya soul nya kayak gitu after sale service nya kayak gitu jadi untuk yang pasar konsumer sebenernya di distributor nya itu PT Aksindo Info Tama ini yang handle betul gitu tapi juga ada barang pro audio nya dipegang sama mereka juga? ada ada M-series oh M-series juga masih dipegang microphone ada beberapa juga audio teknika dari PT Aksindo terus kemudian ada turn table om oh turn table masih ada ya? masih om makanya itu yang itu yang gue bilang tadi produksi cartridge gitu ya jadi ini memang maksudnya ini audio tuh dinamis gitu ya maksudnya dinamis artinya dulu kita waktu jaman-jaman masih kecil analog banyak banget kaset iya iya kaset betul kaset turn table termasuk atau apa ya kalau misalkan setelah kaset kan lari ke CD sudah mulai iya mulai digital digitalnya betul udah mulai digital terus itu balik lagi kita turn table gitu ya ternyata dari kenapa audio teknika ini juga unik om sejarahnya om maksudnya kenapa audio teknika mulai munculin lagi turn table padahal dulu sempat bukan mati banget ya tapi berkurang berkurang produksinya itu ternyata dari apa? dari data penjualan vinil ternyata data penjualan vinil di luar gitu ya di dunia di dunia betul termasuk Indonesia penjualan vinil itu meningkat oh iya? betul meningkat dan yang uniknya lagi itu banyak eh apa istilahnya produksi rekaman gitu yang mulai ngeluarin mulai ngeluarin lagi betul jadi ngeluarin recording nya dia betul udah pakai format vinil yes betul kayak misalkan siapa belakangan terakhir itu kan ada Noah kalau Noah bikin Noah bikin Noah bikin itu vinilnya lalu kemudian siapa lagi kalau demasi memang dari dulu sih kayak demasi banyak gitu ya dia terus sebelum-sebelum itu ada apa? band indie om band indie itu mulai itu di Indonesia bikin iya itu yang disebut apa? anak-anak senja oh iya anak senja iya betul iya 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 oh makanya jadi pada nyari lagi yang vintage-vintage gitu betul vintage-vintage nah dari situ pun makanya udah teknika tuh keluarin yang entry levelnya untuk mereka-mereka orang yang pemula-pemula dari trend rebel kayak gitu sih analognya jadi oh iya 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 menarik ya menarik makanya jadi bisnis audio dinamis semuanya om kita gak bisa bisa aja balik lagi betul kita ngikutin maksudnya kalau misalkan audio gak ngikutin perkembangan gitu ya udah stagnan gitu aja itu makanya audio teknika kan dari tahun 62 sampai dengan sekarang yang dulunya terkenal pro audio analog dulu analog kemudian lari ke pro audio kita buat yang consumernya juga walaupun tetap dari yang pro audio ataupun dari analognya tetap masih kita produksi kayak gitu oke jadi ya berkembang ya betul berkembang tapi ngomong-ngomong nih sebenarnya kalau audio teknika sendiri selling pointnya apa sih apa aja yang keistimewaan-keistimewaan dari audio teknika dibanding dengan produk-produk lain gitu betul kalau dari keistimewaan ya kita bicara dari gue bicara dari audio teknikanya audio teknika itu pertama tadi yang gue bilang audio quality for everyone oke itu poin utamanya dari audio teknika jadi pengen supaya bisa dinikmati oleh banyak orang yes betul jadi mau itu orang gak tau audio ataupun sudah pro ataupun yang audio feel atau bahkan ada yang baru denger audio kayak begini nah mereka bisa merasakan bahwasannya lu gak perlu istilahnya gak ada perlu hitungan baku 1 ditambah 1 jadi 2 pokoknya dia bisa bilang oh acceptable ya oke kita bicara acceptable aja dulu lah ya kita gak bicara oh enak banget gitu atau detail banget segala macam tapi acceptable lalu kemudian dari material tadi build quality jadi data kita ini kita bicara enggak dari audio teknika tapi bicara dari distributornya aja termasuk audio teknika adalah salah satu brand salah satu brand yang memang tingkat kerusakannya itu minim termasuk yang minim artinya awet ya ya berarti build quality nya bagus dong build quality nya bagus nah tapi ini gue mau nanya iya nih gue kan udah punya banyak banget ada teknika nih betul iya memang terus terang gue kayak misalnya ada 40x 50x itu udah tahunan bahkan mungkin lebih dari 6-7 tahun gue punya betul tapi nih nih kayak gini nih lalu ini bisa diputus dulu gak nih hahaha ini gue fair vera dong fair vera pasti orang ada pandananya juga nih pasti 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 memang kagak rusak drivernya segala macam kagak rusak tapi patch nya tuh berudul bro ya itu bener juga betul betul tapi gini om kalau kita bicara nge-berudul eh apa ya kok jadi nge-berudul apa sih rontok 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 itu memang sampai saat ini kita sudah sampaikan artinya maksudnya dari pihak audio teknika bahkan sampai dengan ke jepangnya sudah tahu mengenai permasalahan ini nah yang jadi permasalahannya adalah ini dari bahan kulit ya betul betul dan sudah pasti ketika pemakaian itu ada apa ya third party kalau kita bilang ya maksudnya ada hal-hal lain yang bisa ngerusak kayak keringat eh iya oke terus selalu kemudian apalagi iritasi dan lain sebagainya dari kulit itu kan bisa berpengaruh juga betul penyimpanan juga mungkin betul yang mungkin taruh gitu aja gak dimasukin ke case yes betul ya itu jadi concern kita juga dan apa namanya sebenarnya lebih ke bahan material dari si kulit tersebut yang memang ada masanya ya contoh aja ya om ya yang paling simpel kalau kita pakai pakai berjam-jam contohnya ya atau enggak berjam-jam tapi dengan kondisi lu pakai 30 menit lu keringetan setelah lu pakai ngapa enak gitu biasanya taruh aja taruh aja atau ada bahkan yang memang dia niatnya itu buat apa namanya lebih awet simpen di case kalau standing kayak begini sih aman sih ya ada yang bentuknya masih mika jangan dulu banget gitu yang ngebentuk kepala mika lu taruh lu tempel aja begini dia gak pakai seminggu dua minggu tiga minggu pas ketika dipakai ditarik nempel dengan kondisi dia habis kena air entah itu teringat atau apapun betul ya termasuk salah satunya ini aja ini kayak gini ini bahan apa besi misalkan contohnya atau mika plastik gitu ya kalau ini masih mending nih si om masih ada bahan apanya nih kulit tapi ini walaupun gimana pun nanti akan tetap akan nempel oh iya iya itu namanya dalam dalam yang paling benar sih sebenarnya perawatannya ya lebih ke perawatan walaupun nanti tetap akan ada masanya juga ya om ya gak mungkin sumur hidup belum gak bakal rusak masih rusak lah suatu saat gitu betul ya jadi lebih ke perawatan lu habis pake lap lap ya kalau misal masih kondisi basah gitu ya ataupun ketika lu lagi headband nya di bagian headband ya rambut lu pakai minyak rambut gak pakai pomet hahaha gitu kan tapi buat yang punya rambut ini lumayan gue kangen lah gue gak kesitu loh tapi gak kesitu ya Allah ya Tuhan sama orang tua Masya Allah hahaha oke next nya ya lebih kesitu lah om ya tapi ya ini bukan pembelaan tapi memang ini dialami di bukan hanya di audio teknika tapi di brand brand yang lain ya iya tapi memang sih gue akuin kayak misalnya M50X MSR7 gitu seri nya kan itu sebenarnya di luar banyak kita bisa beli itu yang ukurannya sama tapi gue beberapa kali nyobain memang bunyinya beda jadinya oooh jadi makanya gue harus beli yang original karena apalagi kalau misalnya tipe M M kan monitoring biasanya kan orang kerja untuk mixing mastering ataupun rekaman gitu nah begitu dia udah terbiasa pakai itu ganti pads nya itu ngefek banget loh ngefek banget ada yang jadi bunyinya jadi lebih mendem ada yang tiba-tiba jadi tipis banget bass nya jadi gue terus terang memang nunggu-nunggu untuk airpad nya itu bisa gampang didapet gitu dan affordable soalnya harganya juga kan gak murah untuk yang original gitu ya itu bicara kayak gitu memang segala sesuatu lu bahkan ya bukan hanya itu aja baut aja om kadang-kadang kita di audio di audio teknika ya itu bener-bener di perhitungkan ukurannya itu bisa berpengaruh juga terus tekanan ketika lu pasang bautnya lalu apalagi yang simple-simple kayak itu aja lu bentuk kayak begitu bentuk swivel kayak begini aja ya ini lu keras atau enggaknya itu jadi bahan perhitungan juga oh gitu di produksi ya di production nya di pabrikannya betul ya maksudnya bukan hanya sebenernya bukan dari audio teknika tapi bener murul lu kok pas taruh lagi aja kan ya biar gak malu banget oke nah itu tapi kurang lebih seperti itu jadi itu segala sesuatu di perhitungkan termasuk produksi dari si earpad dan bagian kain buat selaputnya tadi ya itu itu jadi bahan perhitungan itu makanya alasannya kenapa lu banyak yang universal earpad dijual di pasaran gitu ya ketika lu pasangin ke audio teknika secara fisik menempel cocok tapi bunyinya beda nah tapi dari suara lu akan berubah iya ya betul nah itu karena memang udah jadi bahan perhitungan dari si audio teknikanya udah ada SOP nya lah ya SOP terbentuk betul udah ada aturannya bahwa ini harus kayak gini hasilnya kayak gini ya betul kayak gitu sih detail banget sih ya tapi gak apa-apa tapi buat masukan kita juga nanti mungkin untuk produksi earpad nya nanti kita coba bicarain lagi ya oke oke kayak gitu sih Ong oke nah ngomong-ngomong masalah produk nih yang lagi in nih apa nih produk-produk di audio teknika yang lagi rame nih yang mungkin orang lagi banyak suka atau mungkin ada produk baru yang lagi nge-trend gitu apa? apa aja sih? oke kalau kita bicara yang masih hype ya memang banyaknya itu masih tetap di legend ini M-series nya sih tetap tidak bisa ditergantikan ya tidak bisa ditergantikan oleh apapun gitu ya M-series itu memang tapi mulai banyak udah mulai berkembang maksudnya kalau dulu kita bicaranya hanya kelas pro audio artinya pro audio cuman wire aja kabel kan kabel aja nah kita bicara kita kesitu gitu ya ke pro audio dan pro audio yang kalau kita bisa bilang lo ketemunya studio lagi dan perekaman lagi ketemu apalagi paling lo di EO-EO yang bener-bener sound engineer gitu lah ya sama sekarang kan juga orang udah mulai pada bikin podcast broadcasting untuk YouTube jadi udah mulai banyak yang pakai juga nah lari kesitu tuh sekarang apa namanya jamannya si YouTube lari mulai ke podcast-podcast segala macam atau bahkan sekarang udah ada tiktok dan lain sebagainya lah ya kita taruh lah ya misalkan kesitu itu mulai mulai banyak lagi tuh maksudnya permintaan-permintaan yang memang mau pakai lagi si M-series ya karena dari kuping ke kuping ternyata memang ya udah nggak bisa kita iniin lagi ya pungkirin lagi ya belum lagi kayak misalkan broadcaster-broadcaster orang-orang TV yang kita nggak pernah tahu gitu kan ya editing radio nah itu kan udah banyak banget Tom sekarang itu masih ya tetep ya jadi M-series itu tetep ya betul kita nggak bisa iniin lah legend lah pokoknya itu betul udah legend lah ibarat grupin coba Beatles ya 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 Beatles Queen gitu ya udah nggak bisa terdengantikan aja ya nah lalu kemudian yang masih sebenernya berjalan tuh kita balik lagi sekarang banyaknya itu di analog turnable tadi oh itu juga udah mulai dimannya itu bener-bener bener-bener nggak ada matinya gitu ya oh udah mulai naik lagi naik lagi ya bener-bener naik lagi dan makanya sekarang kalau bicara apa namanya produksi udah keluar lagi tipe-tipe yang lainnya lagi dari Audio Technica turnable-nya ya dari yang bahan kayu dari yang pro-nya mau lo pakai buat DJ dan maksudnya DJ-nya pun nggak kayak yang sekarang tinggal pencet-pencet gitu ya yang masih scratch masih piring iya masih piringan kita masih scratch kayak begitu itu itu ada lagi lalu kemudian kita mau bicara apa yang klasik kemudian yang bener-bener audio feel gitu ya itu ada juga jadi kita udah mulai SKU-SKU-nya udah mulai ada segmen-segmennya sekarang udah lebih variatif ya betul untuk pemula bahkan entry level-nya ada mau pakai yang wireless juga ada kayak gitu ya wireless kan Audio Technica juga udah mulai ngeluarin TWS-TWS kan TWS betul CKS 50TW terus ini nggak M-series tapi yang versi Bluetooth udah bahkan udah dua ini kan ada yang ya dua seri dua batch batch yang M50XBT1 sama M50XBT2 kayak gini betul ini gua suka ini gua pakai ini gua suka iya 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 pasti lah orang pro audio ya dasarnya dulu pro audio sekarang udah konsumer juga tapi bukannya kuliah psikologi ya dulu iya kuliah aja psikologi sih beda ya agak nyambung bener-bener kan nah bro apa lagi nih bro yang barang-barang mungkin yang lagi ngetrend nih di Audio Technica setelah yang tadi gua bilang gitu oke ya jadi masih tetep aja sih ya tadi kan dari M-series kemudian ke analognya trendable trendable terus kemudian TWS-TWSnya udah mulai ada ya TWS-TWSnya udah mulai banyak nah ini microphone juga ini sebenernya demand termasuk yang tinggi ya microphone betul oh iya karena yang itu broadcasting udah mulai ramai ya YouTube udah mulai ramai podcast udah mulai ramai ya betul nah udah mulai lari kesitu dan ya itu udah mulai banyak lagi apa namanya acara-acara Om lebih ke acara-acara yang pakai Audio Technica awalnya di Grand Prix kemudian di Grammy nanti mungkin ada lagi tempat lain yang belum kita bisa sebutin kadang-kadang terkait confidentialnya tapi nanti akan kita sampaikan kalau sudah memang aman gitu ya tapi memang udah banyak banget yang memang acara-acara bergensi lah yang sudah banyak pakai microphone Audio Technica betul ya kayak ini juga gue liat di podcastnya Deddy Corbusier juga dia kan pakai Audio Technica tuh udah pasti M50X tuh dia pakai M50X betul banyak itu exposure sekarang yang langsung ya jadi dia pakai kan orang semuanya orang semuanya lihat gitu betul betul RANS-nya juga iya M-series-nya juga dia M20 kalau nggak salah udah mulai banyak lah banyak kita nggak bisa ini-ini ya cuman lu kalau misalnya perhatiin lebih lebih terperinci lagi banyak yang musisi-musisi yang dia suka upload-upload video-video gitu ya pakai Ateh udah pasti udah pasti betul ya makanya banyak banget yang lagi nge-hype sih kalau kita bicara nge-hype masih tutup lah di Legend-nya M-series sama Atom Rebell analog kalau kayak wireless-nya gimana nah kalau wireless sementara masih tetap balik lagi ke M-series yang itu tuh yang si M50X BT2 BT1 BT2 SR tipe SR sound reality-nya ya kalau kita bicara kan kalau M-series yang dijadiin Bluetooth kan sekarang udah ada lagi tuh M20 M20 juga bisa iya budgeting ya itu yang agak lebih affordable lah yes yang mereka nggak bisa move on dari kabelnya tapi pengen yang wireless gitu ya yang bisa simple bawa kemana-mana gitu ya betul lalu kemudian TWS juga TWS TWS udah pasti CKS 50TW tuh itu itu lagi banyak di obrolin di London oh gitu ya di London lagi banyak di obrolin itu penjualan nomor satu juga termasuk di penjualan terbanyak juga di London sama di Cina sorry itu banyak obrolin dari CKS 50TW oh ternyata itu lumayan ya jadi ternyata Audio Technica juga untuk bermain di wireless juga udah mulai dikenal lah ya dan udah mulai di kalangan konsumer juga udah mulai banyak yang pakai ya itu memang banyak banget sebenarnya gitu ya walaupun memang kalau kita perhatiin lagi tuh Audio Technica udah mulai banyak di TWS nya ya kita bicara TWS itu mulai banyak dengan penyesuaian-penyesuaian gitu loh dengan contoh misalkan fitting dulu keluar TWS dari si Audio Technica tuh yang Sport 7TW ya ya Sport 7TW betul gue juga punya tuh bagi banget tuh bagi banget kalau dipakai kayak guset ya gitu kan kalau pakai keralang kencet masih ada tuh punya gua itu artinya banyak lah ya kita nggak menutup mata dan telinga maksudnya ya buat hal-hal yang kayak itu ya udah banyak perbaikan dari Audio Technica nya dari segi fitting banyak dikeluarnya CKS 50TW walaupun bodinya gede gitu ya tapi enak tapi enak kok pakai larinya juga nyaman betul lalu kemudian ada lagi kalau mau fitting yang mohon maaf kan semua maksudnya setiap orang tuh punya bentuk daun telinga beda-beda betul betul kalau si om kenal admin kita Nova Nova dia dulu dia punya daun telinganya tuh nggak gede om maksudnya kecil bukan maksudnya bukan kecil yang nggak normal normal tapi kecil jadi dia kalau pakai TWS tuh nggak akan bisa nggak muat nggak muat jadi normal begitu ketika dia pakai si siapa SQ1TW nah itu kan bentuknya mungil kecil gitu ya jadi lu pasang fittingnya tuh bukan dari hostingnya tapi fittingnya dari eartipsnya gitu kan iya 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 ketika dia pakai iya udah ngefit dipakai terus tuh abis sekalian iya iya maksudnya artinya hal-hal tersebut yang memang kita nggak tutup maksudnya kalau pun ada produk kita yang memang sebelum-sebelumnya yang kurang pasti kita coba perbaiki di future-nya di depannya gitu sih oke gitu ya dari TWS aja oke nah ini gue pengen tau nih mungkin juga pasti banyak juga musik lover nih pasti juga pengen tau nih rencananya Audio Technica ke depan gimana? apakah ada-ada produk-produk baru lagi yang akan masuk terutama di Indonesia atau ada teknologi baru tuh? soalnya kan gue liat di beberapa brand yang lain tuh udah berlomba-lomba untuk research ada teknologi-teknologi baru gitu nah Audio Technica sendiri ada gue usip-gusip apa nih untuk ke depannya nih ya mungkin sedikit aja mungkin perlu mungkin ada ya nggak boleh dikeluarin dulu tapi minimal adalah sedikit 1-2 gitu informasi yang kita bisa tahu gitu bingung kok kayaknya satu ditanya sama Om Glenn satu perusahaan ya ya tapi intinya akan ada pasti dari yang 2 si Om tanyakan tadi itu udah pasti ada teknologi dan juga dari produk baru kalau produk baru mungkin namanya aja kali gue sebutin boleh buat apa? TWX 9 itu yang akan keluar nanti ya tapi di Q4 nantinya untuk quarter 4-nya quarter 4-nya betul nanti akan keluar untuk detail-detailnya tunggu aja dulu nanti ya tapi yang pasti itu cukup mewakili kebutuhan-kebutuhan customer di Indonesia dan Asia ya oke kalau namanya TWX berarti kemungkinan TWS dong? itu nanti ya hahaha digunggu ya ya padanya ada yang keluar lah ada yang keluar lah surprise banget dan unik gitu ya dari teknologi yang termasuk teknologi baru di situ juga nanti akan ada dan yang seperti kita tahu kan terakhir apa? CKS50TW ya udah ada 360 RT Audio kan iya betul 3D-nya itu kan nah itu sudah ada dan itu nanti kan ada lagi yang lebih baru lagi teknologi baru lagi yang digusung di situ ya betul ya kayak kemarin-kemarin kan lagi nge-hype tuh buat pengguna Android audio teknika pakai yang Google Face Fair oh oke ya itu di ini ada di CKS50TW M-series M50XBT2 M20XBT terus ada S220BT itu udah ada Google Face Fair Google Face Fair tuh jadi buat temen-temen pengguna Android kan biasanya kalau nyalain apa namanya mau pairing Bluetooth lo pairingnya ini apa Bluetooth di RTD nyalain terus lo dicap Bluetooth dengan cari searching tungguin kalau udah ada Google Face Fair lo tinggal nyalain aja ininya masukin ke mode pairing udah nanti langsung nyala langsung ada notifikasi betul ya gue tau itu gue juga suka ada teknika kayak gitu begitu gue nyalain betul wah dia mau pairing sendiri hebat juga walaupun dalam kondisi Bluetooth off betul jadi bukan gue nyalain Bluetoothnya jadi Bluetoothnya masih off gitu nggak nyala nah itu yang uniknya jadi Google Face Fair udah ada terus dia juga lagi ngikutin yang lagi hype sekarang tuh buat Bluetooth kan banyak masalah di delay kan iya latensi istilahnya latensinya nah just info aja untuk yang produk-produk keluaran Bluetooth terbaru dari Audio Technica seri-seri terbaru mereka itu sudah ada low latency-nya itu bahkan ya sampai 60ms 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 lumayan kecil lumayan kecil betul ya 1 detik aja kadang-kadang kita kayak nggak berasa gitu ya apalagi ini di bawahnya gitu kan itu Xiong nah nanti yang apa namanya teknologi yang terbaru lagi Xiong akan diundang lah kalau kita oke oke terimakasih saya selalu akan datang kalau Audio Technica soalnya salah satu brand favorit gue pribadi itu Audio Technica bahkan sebelum gue kenal lu gue udah pake Audio Technica karena ya orang audio gitu kan betul per audio tadi gue waktu pertama kali juga waktu itu ke bass audio pertama kali gue mau mulai serius ke Audio Portable itu gara-gara Audio Technica gue nyari monitoring headphone monitoring di rekomendasinya M50 itu gue mesti begini oke bro ini nggak kerasa udah cukup lama lah kita ngobrol-ngobrol mungkin lu ada closing statement lah dari Audio Technica mungkin buat buat music lover gitu kali ya apa gitu kayak gue mah kalo bicara buat temen-temen cuma mau mengutip dari omongan temen gue aja sih ya apa itu gue percaya kuping sendiri ya iya 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 kayak gue pernah tau kalo kuotnya itu gue tau percaya gue sendiri karena memang nggak maksudnya yang tadi gue bilang Audio Technica temen-temen buat buat pengguna-pengguna ya terutama untuk yang temen-temen yang baru jadi ada banyak hal di dunia audio yang kadang-kadang kita nggak bisa baku juga om maksudnya nggak kayak hukum matematika 1 ditambah 1 2 betul ya jadi kita nggak baku di dunia audio gue bisa bilang ini barang bagus tapi belum tentu sih om gitu ya jadi artinya temen-temen cobain dulu apalagi yang baru-baru pemula bener-bener harus research harus dengerin secara langsung dan coba ada hal-hal kan yang kayak misalkan gimmick-gimmick gitu ya gimmick-gimmick nah itu coba di kesampingan dulu tapi lihat aja yang apa fungsi utama pentingnya utamanya yang fungsi utama atau pentingnya dari si audio tersebut suaranya itu ya oke itu siop oke bro Agus terimakasih banget buat waktunya terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak buat temen-temen oke oke music lover kayaknya itu aja dari gue hari ini kalau suka dengan channel ini like, comment, share, subscribe dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya oke sampai ketemu lagi dadah